Oke ini jika dilihat hari ini tanggal 10 April 2021 itu tempat saya mati listrik ya teman-teman bisa melihat itu nah ini adalah rumah saya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini rumah saya itu nyala yang ingin saya informasikan kepada teman-teman bahwa jenset yang saya gunakan itu di sini menggunakan jenset Oh berapa ini ah 230 volt harusnya digunakan 1,9 atau 2 Ampere frekuensinya adalah 53x ini adalah digital voltmeter Ampere meter dan frekuensi saya beli kemudiannya saat nanti mati listrik itu saya bisa menonton berapa arus yang digunakan kemudian disini nah disini otomatisnya itu saya buat sendiri itu menggunakan apa ini menggunakan relay nah jadi cara kerjanya begini jadi saat mati ini 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 adalah jalur tabel PN ya sekarang jadi pertama meteran ya meteran itu masuk ke langsung masuk ke sini ya teman-teman meteran itu masuk ke sini kemudian dari relay ini dicatang nah kemudian disini juga ada jalur jenset yang warah merah ini jenset jenset ini biasanya kan kalau misalkan memiliki apa itu namanya jenset yang masih manual itu kan kalau mati listrik itu yang pertama kali kan harus mencabut atau matikan dulu ini apa disini kan ada meteran meternya dimatikan dulu baru jenisnya dinyalakan kemudian dicolokkan di biasanya disini ini di apa namanya di itu stop kontak nah kalau listriknya nanti menyala jensetnya dimatikan stopnya dicabut kemudian dinyalakan meterannya nah kalau disini yang saya buat itu jadi relay ini bekerja kalau jenset nyala jadi kalau menyala relaynya aktif kemudian akan otomatis memindahkan eh listrik jenset ini ya listrik jenset ini ke rumah kemudian di di naik ke atas ya kemudian di seluruhnya di pecah nah kalau listriknya menyala tiba-tiba menyala jebret itu listrik tidak pindah ke eh PLN tidak ramah jensetnya masih menyala otomatis akan disuplai sama jenset jadi relay ini ini nyala itu pakai power supply nya atau dari keluaran jenset 220 ya ini relay 220 volt ya sehingga saya tidak perlu adapter atau travel step down untuk menyalakan relay nah kenapa kok dipilih saat atau bisa dikatakan saat listrik menyala itu relay nya ini saya gunakan normally open ya normally open eh normally close nah jadi saat listrik menyala ini relay tidak aktif ya sehingga otomatis akan menyalurkan ke jadi kalau nggak ada jenset tidak saya nyalakan otomatis listriknya itu akan menyalur dari PLN nah eh relay ini menyala itu kalau saya menggunakan jenset nah perhatikan ini kalau saya pegang itu relay nya anget nah tujuannya dimodelasi buat seperti itu supaya relay nya juga awet karena pokok supply nya itu saya dari PLN kalau relay nya ini saya aktifkan terus kalau PLN nya menyala ini mudah terbakar nanti nggak awet nah makanya supaya awet saat relay ini off itu kan saya mencari relay yang kalau off masih ada nyalur di tempat lain kalau on itu nyalur di tempat lain jadi ada tiga minimal ada tiga kaki tapi disini saya ada enam kaki ya untuk keluarannya nah tujuannya jadi saat mati relay nya ini tidak tersupply itu tetap ngontak kontak ke kaki yang lain nah kaki yang lain ini saya gunakan untuk menyambungkan ya ini PLN ini ke jala-jala listrik jadi saat saya nyalakan genset jebret saya nggak perlu mematikan itu mematikan apa namanya mematikan metran ya cukup saya menyalakan genset genset menyala jebret otomatis relay ini akan memindahkan jalur ke genset ke rumah kemudian yang jalur PLN otomatis akan terputus nah kalau listrik anti menyala saya tidak usah menyalakan apa namanya NCB dari PLN cukup saya matikan genset jebret otomatis langsung pindah ke jalur PLN semudah itu nah eh kenapa dibahas seperti ini ya karena di tempat saya di daerah berbah Jogoperto itu sering mati listrik apalagi kalau hujan plus kalau ada angin sedikit aja udah pasti PLN akan mematikan itu mungkin PLN juga jaga-jaga supaya nanti mungkin eh tidak membahayakan orang gitu ya kenapa salah satunya itu dimatikan tapi ya cukup cukup mengganggu sih bagi saya pribadi ya makanya saya membeli genset kemudian saya merancang sendiri autosuitenya nah autosuitenya ini perlu teman-teman ketahui bahwa ini kabel-kabel yang saya gunakan ini saya tidak beli baru ada yang baru memang yang dari jalur PLN saya beli satu meter tegaknya 8000 kemudian relaynya ini agar sekitar berapa ya 15an atau 20 ya sama soketnya itu sekitar 10.000 jadi sekitar habis ya kurang lebih 50.000 ya untuk alat ukur ini sebenarnya opsional kalau saya itu senang ada alat ukurnya supaya nanti saya tahu frekuensinya berapa tegangannya berapa karena frekuensi yang boleh masuk di rumah itu antara 50 sampai 60 head lebih dari itu bahaya tegangannya tidak boleh lebih dari 240 volt ini masih 229 jadi aman masih joss ya nah ini juga berfungsi teman-teman ya ini jadi intinya dengan model seperti ini saya juga bisa menghemat kontrol output atau karena saya memiliki daya listrik 900 jadi saya tidak menggunakan sekring tapi menggunakan CD untuk memisah ya jadi intinya begini jadi semua jalur baik genset ataupun PON itu kalau keluar itu akan masuk ke kontrol ini nah ini pisah-pisah ini ini untuk warna saya sendiri itu beda kemudian untuk server karena saya memiliki server internet itu juga jalurnya beda kemudian untuk jalur rumah juga beda nah tujuannya supaya nanti yang salah satu itu anjlok atau terjadi konsleting itu tidak mati semua nah ini pernah kejadian ya ini pernah kejadian bahwa tempat rumah sahih itu kan kondisinya seperti ini jadi masih dat yang belum selesai dan itu agak kebocoran yang di sana nah ini ya saya tunjukkan nah ini kalau hujan ini bikin bikin kalau pusing karena air itu masuk nah itu air masuk disitu konslet sehingga yang mati itu jalurnya ini nah black yang lainnya masih nyala nah nanti saya bisa memperbaiki pelan-pelan jadi kalau memperbaiki nggak bisa mematikan semua nah ini mungkin review itu ide dari teman-teman mungkin bisa mencari ide-ide atau mungkin bisa menggunakan ide saya seperti ini modalnya hanya 50 ribu teman-teman tidak mahal kemudian saya membeli genset itu si murah nanti saya review nanti akan saya perlihatkan gensetnya harganya sekitar 1,3 ya saya beli pada waktu itu beruntung banget yang murah banget dayanya seribu oke kita akan masuk ke gensetnya yuk kita akan lihat teman-teman ini nah ini adalah kondisi saya mau ke tempat genset ya ya saya pakai lampu eksternal perhatikan teman-teman bahwa disini kondisinya itu menyala ya ini perhatikan listrik di tangga itu pada mati ya kondisinya hujan ya nah ini adalah tempat genset saya kenapa berada di atas alasannya berada di atas itu supaya suaranya itu tidak mengganggu saat genset ini dinyalakan ya sehingga ruangannya itu senyap nah apalagi saya punya internet nanti pelanggan itu merasa tidak nyaman nah tempatnya mungkin agak berantakan memang ini saya gunakan sebagai gudang ya jadi ini tegangannya sekitar 200 berapa itu 250-an ya 250 210 ya jadi intinya saat berada di outputnya itu stabil ini kayaknya gara-gara kena getaran jadi tegangannya kadang 209 250 tapi yang jelasin tegangannya adalah 250 stabil ini gara-gara kena getaran nanti mau dibuatkan box sendiri ya biar lebih mantap ini adalah gensetnya merk sumurai murah meriah nah ini ya teman-teman bahwasannya genset yang saya gunakan penggunaan itu saya gunakan untuk rental ini dan ini kalau nyala semua masih kuat ada komputer berapa itu sifinya ada 1,2,3,4 ya ini nyala semua nah ini saya sedang membuka youtube kondisi restrik masih mati loh ini jadi fungsinya ini teman-teman jadi merk yang tadi janset tadi itu 1100 ipod 2500 cct yang gak salah ya itu kuat untuk digunakan komputer menyalakan komputer menghidupan seluruh rumah kemudian plus 1 kulkas itu masih kuat dan ini tegangannya stabil banget ya nah ini komputer saya tidak rusak intinya kenapa karena saya beli itu gensetnya merging memang tapi di dalamnya ada automatic voltage regulator jadi tegangan yang sudah tegangnya dikontrol secara otomatis jadi tidak akan kurang atau lebih dari tegangan 220 sampai 240 tentangnya hanya itu aja ya kurang ada lebih karena di dalamnya sudah ada automatic voltage regulator atau disebut dengan APR jadi pastikan kalau teman-teman untuk beli genset ya cari yang ada APR nya mahal sedikit gak apa-apa tapi itu demi keamanan peralatan listrik teman-teman ya jangan teman-teman nekat membeli yang harga murah tapi gak tahu itu ada APR nya atau enggak ya jadi pastikan saya ulangi lagi teman-teman kalau beli jenset cari yang ada APR nya sekarang murah kok merk-merk Cina contohnya saya beli itu tadi sekitar 1.300.000 tapi kalau dibeli di Jogja itu sekitar 1.800.000 karena saya belinya itu di Jakarta langsung distributornya saya sudah terbiasa beli barang-barang itu langsung ke distributor karena barang murah dan saya juga sering peseng di sana jadi ya intinya saya dapat harga yang betul-betul bagus banget oke itu ya teman-teman semoga video ini bermakna bagi teman-teman yang sekarang mau mencari referensi apa jenset apa yang mungkin perlu teman-teman gunakan intinya saya menggunakan jenset yang tidak terlalu mahal dan saya juga cukup terbantu kalau mati listrik seperti ini oke jangan lupa teman-teman like dan subscribe channel saya di Joko Vlog dan selamat teman-teman mencoba kalau memang video ini apa namanya bisa menginspirasi teman-teman oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye